Ketua Umum Pengurus Cabang Persatuan Renang Seluruh Indonesia Kabupaten Bogor, Nuradi, memastikan tiga perenang yang akan memperkuat tim renang Kabupaten Bogor pada pekan olahraga Provinsi 14 Jawa Barat 2022. Yakni Yesy Yosaputra, Olivia Avrilia Fernandez, Amir Rashid, diprediksi bisa menyumbangkan 4 hingga 5 medali emas untuk Kabupaten Bogor. Hal itu ditegaskan Nuradi usai melakukan penanda tanganan kontrak atlet di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia. Nuradi juga menjelaskan bahwa ketiga perenang tersebut sudah resmi akan memperkuat PRSI Kabupaten Bogor di Ajang Porfrop 2022. Bahkan mereka juga telah menandatangani kontrak bersama dengan Pengca PRSI di Kantor KONI Kabupaten Bogor. Adapun target KONI 25 medali emas kepada Pengca PRSI merupakan tanggung jawab besar di Ajang Porfrop 2022 mendatang. Sehingga dengan masuknya ketiga nama ini diharapkan bisa memenuhi kewajiban PRSI di luar atlet-atlet yang akan memperkuat tim renang Kabupaten Bogor di Pentas Olahraga Jawa Barat. Selain kontrak dengan ketiga atlet, dua pelatih atas nama Muhammad Nasir dan Doni Budiarto Utomo juga telah bergabung ke tim pelatih Kabupaten Bogor di Ajang Porfrop 2022 mendatang. Bahkan pelatih tersebut juga telah resmi menandatangani kontrak pelatih bersama dengan ketiga atlet pada hari yang sama. Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin berharap dengan gabungnya Yesi dan Olivia di tim renang bisa menjadi mesin peraih medali emas dari cabang olahraga renang pada Porfrop 2022. Apalagi kualitas dan prestasi mereka sudah tidak diragukan lagi di kancah nasional. Hari ini kita penandatanganan kontrak dengan tiga atlet renang dan dua pelatih. Dua putri, satu putra. Kita tidak bicara satu persatu, tapi saya menargetkan kepada cabor TRSG itu untuk 25 mas. 25 mas. Tadi Alhamdulillah dari Dian ini insya Allah sih bisa mencapai. Nah, Yesi, Sijim, Olip, Bantan, Porda kemarin juga dia dapat 3 mas. Yesi 5 mas kemarin sama atlet perairan bebas renang dan perairan satu orang. Dari Cipinong, CP Alvi Adrian melaporkan.